Terima kasih telah menonton! Ia pun diselamatkan warga dan diserahkan ke pihak kepolisian. Jelang memasuki ramah dan razia dilakukan untuk menjaga ketertiban. 13 mesin judi di Kota Medan disita dan langsung dimusnahkan dengan cara dibakar. 13 mesin judi disita dan langsung dimusnahkan dengan cara dibakar oleh Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 1 Belawan. Aksi razia ini dilakukan menjelang datangnya bulan suci Ramadan di Kota Medan. Setelah melakukan razia selama sepekan terakhir di beberapa lokasi di kawasan Belawan Kota Medan, Minggu siang Polisi Angkatan Laut Lantamal 1 Belawan memusnahkan sebanyak 13 mesin judi yang berhasil disita dari salah satu warung di Jalan Kota Cina dan satu warung yang ada di Desa Manunggal. Dengan cara dibakar, pemusnahan dilakukan pada Minggu siang kemarin. Dari 13 unit mesin judi tersebut, 9 unit merupakan mesin judi tembak ikan dan 4 unit lainnya merupakan mesin judi dingdong. Keseluruhannya ditangkap dalam waktu sepekan terakhir tanpa terduga pelaku seperti pemilik tempat dan mesin judi. Sebelumnya dalam sepekan, polisi melakukan razia dalam menyambut bulan suci Ramadan di beberapa lokasi di kawasan Belawan Kota Medan. Sebelumnya, apalagi menjelang Ramadan ini, tentunya kita ingin membantu pemerintah, membantu masyarakat dalam rangka untuk menjaga ketertiban, kemudian menciptakan keamanan, serta mengurangi, menekan tindak perjudian yang tentunya merugikan masyarakat. Selain penyitaan barang bukti judi, petugas juga melakukan razia di beberapa lokasi kafe dengan memeriksa sejumlah pengunjung guna mengantisipasi peredaran narkotika. Umat Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ratusan warga pesisir pantai di desa Kuala Gebang, Kepempatan Langkat, menggelar tradisi jamu laut. Jamu laut ini sekaligus pesta berebut makanan antar warga desa setelah dilakukan pembacaan doa. Tradisi jamu laut ini sudah dilakukan warga desa Kuala Gebang, Kepempatan Gebang sejak sesepuluh desa mengundi desa ini puluhan tahun yang lalu. Tradisi ini digelar setiap tahun ketika memasuki air bulan Shahban dan menjelang bulan suci Ramadan. Tujuannya agar masyarakat desa terhindar dari marah bahaya. Desa Kuala Gebang merupakan salah satu desa yang berada tepat di tepian laut lepas samudera India yang berada di wilayah Kabupaten Langkat. Penduduk di desa Kuala Gebang bermata pencaharian nelayan yang mengandungkan hidup dari hasil laut. Pesta jamu laut sembari bersikir dan memohon doa kepada sang pencipta agar terhindar dari bahaya yang mengancam keselamatan diri dan keluarga terutama saat mencari ikan di laut. Kita meneruskan leluhur kita, adat budaya. Saya hanya untuk menyambung leluhur saya yang sudah lama kita tinggalkan. Hanya untuk menjalankan semua itu kita bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon keselamatan kita dan mulai dikit jauhi bala dari kampung kita. Hanya itu. Setelah kita memilih kambing, setelahnya sudah dikasih abad-abad kemudian supaya jangan ada masyarakat siapapun untuk berhubungan sebatas desa kita. Selebih itu terserah. Kalau ada keluar boleh, tapi jangan keluar masuk. Kalau masuk, masuk aja. Kalau keluar, keluar aja. Itu aja. Akan berjemaah, sisa dari makanan, tolong jangan dibawa pulang. Kalau yang masih untung, bagus, kita akan bawa pulang. Supaya jangan kita mengadakan mubajir. Pusat tradisi jamu laut, ratusan masyarakat desa menggelar makan bersama dan tidak boleh dibawa pulang. Maman Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkap. Jika selama ini bunga telang hanya menjadi bunga hiasan karena memiliki warna yang terang dan indah, namun ternyata bunga yang memiliki nama latin Clitoria ternatea memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Bunga berwarna biru keungguan ini, selain banyak dimanfaatkan untuk campuran kosmetik dan pewarna makanan, ternyata juga bisa diolah menjadi sirup minuman yang memiliki banyak manfaat. Kerap tumbuh liar di berbagai tempat, tanaman ini masuk dalam kategori tumbuhan merambat yang biasa ditemukan di pekarangan rumah atau tepi hutan. Pertumbuhan bunga telang kerap membuat orang ragu untuk mengonsumsinya. Padahal tanaman ini dapat diolah menjadi makanan dan minuman yang nikmat dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Rahmayeti, seorang ibu rumah tangga di Kota Medan, dari dua tahun lalu ia mulai mengolah bunga telang untuk menjadi sirup minuman segar yang menyehatkan. Memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya, dirinya membudidayakan bunga telang. Bunga tersebut tumbuh indah dan menjalar hingga ke tembok rumahnya. Dalam pengelolaan sirup ini, bahan yang digunakan tidaklah hanya bunga telang saja, melainkan dicampur dengan jeruk kasturi yang terlebih dahulu diperas dan dimasak dalam satu wadah. Kemudian dikemas dalam botol minuman sirup. Hingga kini kreasinya sudah mulai dikenal orang dan memiliki banyak peminat sirup telang. Sirup bunga telang dihargai Rp60.000 per botol. Pelan-pelan, satu waktu di lebaran, saya tidak ingin lagi menghidangkan minuman sirup ke tamu-tamu saya, sirup yang saya beli. Saya coba bunga telang yang dicampur dengan jeruk kasturi tadi menjadi satu sirup. Karena selama ini baru diolah seperti biasa saja, hanya direndam bunga telangnya, ditambahkan jeruk kasturinya. Kalau sudah mau buat seperti itu kan harus dibentuk dalam sirup. Akhirnya bereksperimen membuat sirup bunga telang dengan tambahan jeruk kasturi. Waktu itu masih belum dapat resep yang pas, tapi tetap kita buat. Dan ternyata itu enak pelan-pelan. Pelan-pelan saya cari, saya coba lagi, saya coba lagi, hingga mendapatkan satu formula yang pas. Tidak hanya dalam bentuk sirup, Rahmai Yeti dibantu anak laki-lakinya juga mengkreasikan sirup bunga telang menjadi minuman kekinian di kafe miliknya. Tempat ini terdapat beberapa menu minuman dengan campuran sirup telang. Salah satunya, kopi telang. Kombinasi antara sirup telang dan bubuk kopi terbukti menghasilkan rasa yang spesial di kalangan pecinta kopi. Selaku saya pencinta kopi, saya biasanya minum itu kopi yang ekspreso atau sangat ekspreso, double ataupun single. Tapi setelah saya mencoba ini, saya lihat kombinanya itu luar biasa. Ada bunga kelangnya dan kopi. Dan terasa lebih segar dipadu dengan esnya. Jadi sangat menikmati sekali. Ketika kita lagi nongkrong-nongkrong, ini lebih segar lah. Pandemi COVID-19 justru menjadi berkah tersendiri bagi Rahmai Yeti dalam memperkenalkan sirup bunga telang kepada masyarakat. Bunga telang yang umumnya hidup di sembarang tempat, namun jika dikreasikan dengan baik, tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan, juga berpeluang menjadi sumber penghasil pundi-pundi rupiah. Sirup bunga telang ini dapat bermanfaat untuk mengontrol gula darah, menurunkan berat badan, menjaga kesehatan kulit dan rambut, serta masih banyak manfaat lainnya untuk kesehatan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ilhamadiansyah, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda.